Pemirsa Polisi amankan empat pelaku penyuntikan tabung gas melon di Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung pada Selasa Silam. Tabung gas bekas penyuntikan ini didistribusikan ke warung-warung di sekitaran TKP. Akibat praktek curang para pelaku ini, negara mengalami kerugian hingga mencapai 700 juta rupiah. Inilah gudang yang dijadikan agen pendistribusian gas melon di Desa Malakasari, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Gudang ini dijadikan tempat penyuntikan gas oleh keempat pelaku. Praktek curang penyuntikan tabung gas melon subsidi ke tabung 5 kg didalangi oleh tersangka Roy, yang merupakan pemilik depot. Aksi keempat pelaku ini telah berlangsung selama 8 bulan. Akibat aksi kejahatan keempat tersangka banyak warga yang merasa dirugikan setelah membeli gas di agen tersebut. Pasalnya gas yang biasa digunakan oleh warga, bobotnya menjadi berkurang. Berhasil mengungkap kasus penjualan tabung gas ilegal yang dilakukan oleh saudara KA alias Roy, yang sudah dilakukan kurang lebih selama 8 bulan. Jadi, pada awalnya Polresta Bandung, khususnya unit tipiter Polresta Bandung, ini mendapatkan informasi dari warga masyarakat. Ada penjualan tabung gas yang habis sebelum waktunya habis, dan harganya di bawah harga normal. Dari harga tabung gas yang 5,5 kg, itu harganya bisa lebih murah Rp30.000, sedangkan yang tabung 12 kg, itu harganya bisa lebih murah Rp60.000 dibandingkan dengan harga normal. Berdasarkan informasi dari warga tersebut, Satreskrip Polresta Bandung melakukan penyelidikan, dari mana asal sumber daripada tabung gas ini, dan didapatkanlah gudang ini, di mana gudang ini adalah miliknya Tersang Kaka alias Roy, di mana gudang ini sudah 8 bulan disewa, di mana Roy ini adalah salah satu pengusaha pemilik izin pangkalan gas subsidi. Jadi, dari awalnya sisa-sisa tabung gas subsidi ini yang tidak terjual, disuntikkanlah ke tabung gas kosong yang 5,5 kg maupun yang 12 kg. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat pelaku dijerat undang-undang tentang migas dengan ancaman hukuman kurungan penjara 6 tahun, dengan denda mencapai Rp60 miliar. Akibat perbuatan keempat pelaku, negara menelan kerugian hingga mencapai Rp700 juta.